Halo semua, balik lagi bersama gue Ravdovu dan kali ini gue bakal ngelanjutin lagi ngomongin slow leveling dari Netmarble karena tadi ada live nya lagi dan mereka ngasih tambahan detail dari trailer terus juga ada gameplay nya yang terbaru nah disini untuk tambahan trailernya mereka ngasih liat ini tuh slow leveling bisa digunakan di PC dan di mobile version ya terus juga disini ini untuk karakternya ternyata yang gue kirain kemarin si Jinwo hanya bisa pakai dia aja ternyata enggak disini di trailer terbaru dia itu bisa digontek ganti karakternya jadi bisa gue gak tau nih karakter yang lain namanya siapa aja tapi yang jelas ini bukan hanya pakai Jinwo doang nah ini kalian bisa liat dan terus mereka ngasih liat untuk konten modenya disini cuma ada satu aja ya yang dikasih liat namanya itu time attack mode nah untuk time attack mode ini adalah kalian disuruh cepet-cepetan buat ngelawan boss dan nanti bakal mendapat reward yaitu senjata-senjata dan untuk senjatanya ini nanti bakalan ada elemen-elemennya contohnya kayak api kayak S dan sebagainya nah lalu disini dikenalin juga soal KTI skill kalau misalkan yang asing sama KTI itu apa itu tuh kayak skill tambahan yang kalian harus ngapain nanti baru bisa dipakai skillnya kalau misalkan di PGR itu beda lagi ya pokoknya kalian bisa liat kayak dari punishing grey raven atau enggak honka impact aja sih saran gue nah untuk KTI skillnya disini tuh cara penggunaannya karena kalau yang pertama kalau misalkan kalian berhasil nge-dodge skill musuh kalian bisa pakai KTI skill itu yang pertama terus yang kedua kalau misalkan kalian nyerang musuh dari udara dan berhasil kalian bisa pakai KTI skill juga jadi itu beda lagi ya KTI skill yang satu dan yang kedua terus yang ketiga kalau misalkan nanti kalian bisa bikin musuhnya knockdown jatuh ke tanah gitu kalian bisa pakai KTI skill juga itu yang ketiga jadi dia cara penggunaan KTI skillnya berdasarkan kondisi lawan ya ada yang bisa berhasil dodge ada yang berhasil serangan dari udara dan juga ada yang bikin musuhnya kenokdown duluan baru bisa aktif terus juga disini ada sistem counter nah ini tuh bisa pari skill dan kalau misalkan kalian berhasil nge-counter dia bisa bikin grid damage juga buat si musuhnya dan itu tiga tips yang dikasih di trailernya biar kalian cepat buat ngelarin si time attack mode ini terus ya itu doang sih jadi ada karakter-karakter yang mainnya bukan Jinwoo aja jadi bisa diganti ke yang lain terus juga ada time attack mode dan ada KTI skillnya dan mereka ngasih liat untuk full gameplaynya lagi disini bisa gue bilang sih yang satu ini lumayan jago sih untuk full gameplaynya karena cepat gue nyelesain apa stage-nya dan yaudah gitu aja untuk sekarang ya kalian bisa liat untuk gameplaynya disini sekarang terima kasih yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih dan satu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!